Pangeran Philip dikabarkan menjadi salah satu keluarga kerajaan Inggris yang tidak menyetujui Pernikahan cucunya Pangeran Harry dengan Meghan Markle Alasan suami Ratu Elizabeth II itu tak menyetujui hubungan sang cucu dengan aktris 39 tahun itu cukup brutal Sebuah laporan The Sunday Times yang ditulis oleh mantan jurnalis Tadler Sophia Moneychurch Pangeran Philip tidak percaya bahwa Meghan bisa mengurus Pangeran Harry Hal itu karena profesi Meghan Markle sebagai aktris yang dinilai terlalu glamor Hubungan Pangeran Harry dan Meghan Markle telah ada badai setahun sebelum keduanya serius Tulis artikel tersebut Pangeran Philip pun memberikan nasihat untuk sang cucu agar tidak menikahi dari kalangan artis Jika seseorang meniduri artis maka orang tersebut tidak menikahinya Ujar sumber yang menirukan nasihat Pangeran Philip untuk sang cucu Nasihat tersebut menjadi salah satu pesan Duke of Indian World untuk cucunya sebelum ia meninggal Pangeran Philip meninggal pada Jumat di usia 99 Dengan duka mendalam yang mulia ratu mengumumkan kematian suaminya terkasih Yang mulia Pangeran Philip, Duke of Indian World Yang mulia tutup usia dengan tenang pagi ini di Windsor Castle Demikian pernyataan dari Istana Bunkingham Pangeran Philip meninggal dunia begini tanggapan Harry dan Meghan Kabar Pangeran Philip meninggal dunia ditanggapi Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle Dengan mengonggah ucapan bela sungkawa di situs web yayasan RC Well Situs RC Wellcom hanya menampilkan satu pesan tanpa memicu drop down atau tautan ke halaman lain In loving memory of his royal highness The Duke of Indian World 1921 sampai 2021 Demikian bunyi pesan dengan latar belakang gelap itu Terima kasih atas pengabdian anda Anda akan sangat dirindukan tambahnya Kantor berita AFP mewartakan kabar Pangeran Philip wafat memicu spekulasi apakah Harry akan pulang ke Inggris untuk menghadiri pemakaman kakeknya Dan akankah Meghan yang sedang hamil anak kedua bakal ikut Pasutri yang juga dikenal sebagai Duke dan Duke Seth of Sasek tersebut keluar dari tugas-tugas kerajaan Inggris awal tahun lalu Dan kini tinggal di Los Angeles Amerika Serikat Mereka belum secara terbuka mengatakan apakah akan menghadiri pemakaman Pangeran Philip Jika Harry dan Meghan pulang ke Inggris itu akan menjadi kali pertama mereka pulang kampung sejak wawancara kontroversial dengan Oprah Winfrey bulan lalu Di wawancara itu Harry dan Meghan mengungkap bahwa rasisme berperan dalam keputusan mereka keluar dari kerajaan Inggris Mereka berkata seorang anggota kerajaan menanyakan seberapa gelap kulit arsi saat lahir Karena Meghan keturunan campuran kulit hitam dan putih Teka-teki itu pun mengemuka siapa menanyakan itu Tetapi Oprah berkata dia bukan Ratu Elizabeth II, 94 atau Pangeran Philip Wawancara itu juga membuat publik bertanya-tanya apakah Harry dan Meghan tetap akan disambut jika pulang ke Inggris Meghan yang sedang hamil anak kedua mungkin akan sulit kembali ke Inggris Mereka juga harus berhadapan dengan aturan karantina COVID-19 tetapi bisa mendapat pengecualian Pangeran Harry dikatakan memiliki hubungan baik dengan kakek dan neneknya Kepada pembacara bincang-bincang James Corden awal tahun ini Harry mengaku dia masih video call dengan Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip Lewat Zoom setelah pindah ke Amerika Serikat Sehingga mereka bisa melihat cicitnya arsi Terima kasih telah menonton!